Haleluya, shalom, apa kabar Bapak Ibu? Luar biasa ya, jadi belum terlambat dong ya, kan baru masuk bulan yang baru, selamat tahun baru, kungsifacai juga buat kita semua ya, kita belajar banyak di dalam hari-hari bahwa Tuhan mengizinkan kita masuk 2020, itu sudah perkenanan, amin ya. Senang sekali lihat disini dekorasinya karena masih 15 hari perayaan ya, jadi seru banget dekorasinya belum dicopot gitu ya, saya kaget tadi pas masuk ke tempat ini, wah serunya luar biasa. Bapak Ibu, di dalam konsep waktu, itu terbagi menjadi cara perhitungan dengan dua model, jadi Tuhan itu mengizinkan kepada kita belajar tentang konsep waktu. Nah ada yang namanya tahun baru dihitung dengan solar calendar, yang kita pakai sebagai kalender nasional dan internasional, ada juga cara menghitung waktu yang disebut lunar calendar, makanya merayakan kungsifacainya, lunar kalendernya, jadi jatuhnya di akhir bulan Januari. Tapi konsep waktu Tuhan mau kita belajar, karena dengan adanya konsep waktu, kita jadi bisa lihat progres. Kalau gak ada konsep waktu nih, gak ada siang malam dihitung jadi satu hari, kita gak bisa mengukur bagaimana pertumbuhan kita, bagaimana kemajuan kita. Jadi bersyukur atas namanya konsep waktu. Nah konsep waktu, itu dipelajari sejak zaman dulu, itu dibagi menjadi dua. Satu, mereka menghitungnya cuma bisa lewat pergerakan benda angkasa besar, yang namanya bulan dan matahari. Makanya hitungannya jadi dua, yang menggunakan hitungan matahari disebut solar calendar. Makanya tanggal 25 Desember, dari zaman saya baru lahir, sampai tahun kemarin, itu ditetapkan di kalender nasional sebagai hari natal. Betul? Tanggalnya gak ubah, 25 Desember terus. Karena menggunakan solar calendar, menghitung dari pergerakan matahari. Tapi beda sama pascah. Pascah itu gak bisa tetap tanggalnya. Betul? Dari saya lahir sampai dengan tahun kemarin, itu pascahnya beda-beda terus tanggalnya. Dan kalau pascahnya beda tanggalnya, berikut juga akan mengikuti Jumat Agungnya berbeda tanggalnya. Berikut juga akan mengikuti kenaikannya berbeda, pentakosanya berbeda, begitu tanggalnya. Gak pernah sama kan? Gak bisa dibilang itu tanggal berapa, nanti lihat dulu bagaimana kalender tahun depan udah keluar belum 2021. Baru dilihat nih pascahnya jatuhnya tanggal berapa. Biasanya kalau lihat-lihat kalender sudah mau liburan, kan gitu ya. Nah berarti dia menggunakan perputaran benda angkasa kedua namanya bulan. Disebutlah lunar kalender. Slide-nya boleh dibukakan multimedia. Tetapi saya belajar satu hal, konsep dasar dalam perayaan tahun baru. Entah itu menghitungnya lewat solar kalender, maupun lewat lunar kalender. Bahkan kita menggunakan kalender Ibrani pergantian tahun Ayin Tate kepada tahun P. Itu 29 Agustus loh. Di antara solar sama lunar. Saya tidak mau satu hal harus pakai yang ini, enggak. Tapi konsep perhitungan tahun baru itu sama di mana-mana. Selalu menutup lembar yang lama dan membuka lembar yang baru. Jadi untuk saya kalau masih ada debat kusir, yang menanyakan apakah orang Kristen boleh merayakan sincia atau tidak, orang tersebut pasti jarang baca buku. Pasti jarang baca sejarah. Kenapa? Karena lunar kalender memang ada. Jadi jangan berdebat kusir di sana. Karena ini Imlek adalah hari raya budaya, bukan hari raya keagamaan. Makanya saya taruh di situ, happy Chinese New Year, enggak apa-apa. Yang gambar tikus enggak usah. Jadi kita percaya hari raya budayanya karena kita united in diversity. Berbeda-beda tapi tetap satu. Mitosnya enggak usah. Mitosnya enggak usah. Kita enggak percaya ilmu astrologinya karena hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Betul? Apalagi hidup kita ditentukan tikus. Sama sekali tidak. Makanya budayanya adalah makan malam hari sebelum sinciannya. Betul ya? Saya juga merayakan kok ya. Papi saya Chinese, mama saya menado. Jadi kami itu merayakan sinci ya setiap tahun. Nah waktu merayakan malam sinci ya pasti kita kumpul makan. Budayanya adalah menyediakan 12 macam makanan harus berbeda. Karena itu dulunya ceritanya melambangkan 12 show. Anda enggak harus 12. Apalagi melambangkan show. Masa iya Anda sajikan tikus? Kan enggak mungkin. Kita berdoa ya. Enggak boleh. Orang Kristen enggak boleh masuk ke mitosnya. Ada yang mengatakan enggak boleh makan bakmi dipotong itu enggak boleh. Nanti umurnya enggak panjang. Coba bilang kanan kiri. Lu jadi orang Kristen jangan bego-bego amat deh ya. Masa umur kita ditentukan sama bakmi. Makanya kalau lagi sinci itu makan bakmi dipotong pakai gigi aja enggak boleh. Bapak ibu itu mitos. Jadi kalau bakmi enggak panjang gimana makannya? Gitu kan ya? Enggak boleh kepotong sama sekali. Nah itu mitos. Bapak ibu budaya erat dengan mitos. Kita menghargai budaya, kita tidak percaya mitos. Karena kita percaya Tuhan. Ini bukan terjadi hanya untuk perayaan ini saja loh. Mitos itu banyak sekali di Indonesia. Cerita dongeng itu banyak sekali. Alkitab bilang enggak boleh percaya sama dongeng nenek tua. Gitu katanya firman Tuhan bilang. Bapak ibu pernah dengar begini enggak istilahnya? Anak perawan itu enggak boleh duduk depan pintu. Nanti susah jodohnya. Pernah dengar? Pernah ya? Kalau buat saya sih tergantung anaknya cakap apa enggak. Mau duduk dimana aja dia tetap laku. Terus kemudian pernah dengar ini? Kalau nyapu itu harus bersih anak perempuan. Kalau anak perempuan nyapunya enggak bersih suaminya nanti berewokan. Katanya gitu ya. Bapak ibu saya nyapu itu dari dulu kata mama saya kurang bersih. Jadi selalu diomongin begitu zaman dulu mama saya belum mengenal Tuhan. Jina nanti dapet suami berewokan loh. Aduh puji Tuhan hari ini saya dapet suami licin banget. Saya ingin gimana sih caranya biar berewokan gitu loh. Enggak licin banget gitu ya. Jadi saya mau katakan mitos kita tidak percaya budaya kita hargai. Amin. Nah ini doa saya. Bahwa memasuki tahun baru dalam dimensi yang baru. Entah menghitungnya lewat solar kalender atau lunar kalender atau kalender Ibrani. Yang saya doakan adalah perkenanan Tuhan itu menuntun kita. Melewati segala keterbatasan kita. Dan menolong kita bangkit lebih tinggi karena mau masuk dalam ukuran baru kan. Mau masuk dalam dimensi yang baru. Jadi menolong bangkit lebih tinggi di atas kelemahan. Sehingga hidup kita itu jadi tanda mujizat. Ayo jujur di hadapan Tuhan siapa yang 2019 sering dibelain sama Tuhan. Udah salah tapi masih dibelain sama Tuhan. Ayo jujur saya pernah buat kesalahan di 2019 cukup fatal. Minta ampun sama Tuhan. Mestinya saya bayar harganya. Tapi saya dibelain Tuhan. Siapa 2019 mestinya gak layak di posisi itu. Tapi engkau diangkat Tuhan. Siapa 2019 mengalami engkau ditolongin sama Tuhan. Berarti hidup kita adalah tanda mujizat. Amin. Tahu lagunya? Hidupku mengenapi firmanmu. Tanda mujizat. Tiap langkahku. Kau bersamaku. Di dalamku. Jadi bukti kebesaranmu. Amin. Kasih salam kanan kiri bilang kamu tuh tanda mujizat Tuhan. Anda dan saya bisa masuk 2020 aja tanda mujizat Tuhan. Bapak Ibu di tanggal 31 Desember jam 10 pagi. Itu saya lihat mesej WA saya sudah 260 lebih. Rasanya gak sanggup buka. Karena kalau saya buka, saya baca. Reply itu gak pernah reply kalau gak saya benar-benar baca. Karena saya percaya itu doa dan ucapan orang. Jadi gak boleh tuh ngeblush begitu aja tanpa baca. Terus saya pikir aduh gimana ya 260 lumayan juga ngebacanya gitu kan satu-satu. Saya pikir nantilah agak sorean saya baca gitu ya. Tapi jangan sekarang karena masih tanggal 31 Desember pagi. Saya duduk berdoa bersama dengan keluarga sebelum acara tutup tahun di gereja saya. Lalu kemudian jam 4 sore itu bunyi terus-bunyi terus sampai tas itu gemeter terus. Karena saya vibrate. Gemeter terus bunyi terus-bunyi terus. Ternyata orang yang mengucapkan selamat tahun baru dengan doa yang begitu indah luar biasa. Di jam 10 pagi jam 4 sore berpulang ke rumah Bapak. Jadi beliau tidak sempat masuk ke tahun baru. Padahal begini bunyi mesejenya. Ibu Jina selamat tahun baru, selamat memasuki dimensi yang baru. Bersama-sama melayani Tuhan lebih lagi. Yuk sama-sama kita masuk dalam dimensi yang baru. Kita pokoknya lebih lagi dengan ukuran yang baru. God bless you and your family. Amin. Tapi ternyata jam 4 sore beliau berpulang ke rumah Bapak. Jadi artinya diucapkan selamat tahun baru tapi gak sempat masuk tahun baru. Coba tanya sama kanan kiri. Kamu tuh sempat masuk sampai sudah bulan kedua loh hari ini. Itu berarti tanda mujizat Tuhan. Bapak Ibu kita harus tahu ada dua hari yang tidak kita kuasai. Yaitu hari kemarin dan hari esok. Bapak Ibu tidak bisa menguasai hari kemarin karena sudah lewat. Anda mau doain, mau puasain, gak bisa balik itu hari. Beneran deh. Puasa terus gak makan, manis sama Tuhan minta balik hari kemarin. Gak bisa. Yang kedua adalah kita gak menguasai besok. Betul? Kita gak pernah tahu umur kita sampai kapan. Jadi hiduplah benar di hadapan Tuhan. Amin. Nah kalau kita sudah tahu mari kita lihat sama-sama saya dapet remanya justru disini. Bapak Ibu. Jadi saya senang banget ini. Wah luar biasa. Dekorasinya masih ada dekorasi sincianya. Imlek itu adalah hari raya budaya. Bukan hari raya keagamaan. Jadi Imlek itu awalnya sejarahnya gini. Diperengatinya sebagai hari tanda berbagi menyambut festival musim semi. Lihat tuh. Musim semi festivalnya begini makanya bunganya begini-begini dimana-mana. Tapi jangan tanya Imlek sama sincia di China. They don't even understand apa itu Imlek, apa itu sincia. Karena kata Imlek dan kata sincia itu adalah hasil peranakan Tionghoa di Indonesia yang menyebutnya sebagai Imlek dan sincia. Anda bicara sama orang Tionghoa, selamat hari Imlek gitu. Dia gak ngerti Imlek itu apa. Dia gak ngerti sincia itu apa. Mereka merayakannya sebagai menyambut festival musim semi. Yang dalam bahasa Mandarin, maaf kalau logat saya salah disebut chenji. Artinya adalah dengan sukacita beres winternya mengakhiri musim dinginnya. Lalu dengan sukacita dapat kesempatan kebersamaan bersiap-siap untuk musim menabur. Bapak Ibu ini kerennya. Saya waktu persiapan ini saya bilang Tuhan engkau luar biasa ya. Ini lagi Imlek aja Tuhan ingatkan luar biasa. Bapak Ibu hari raya budaya bukan hari raya keagamaan. Persis sama Thanksgiving. Bapak Ibu tahu hari Thanksgiving? Kamis keempat bulan November. Kamis minggu keempat bulan November dirayakan sebagai Thanksgiving. Begini sejarahnya 1621, tahun 1621 itu kan semua tanah itu gak ada subur-suburnya sama sekali. Mereka nanam bertahun-tahun gagal terus. Sampai akhirnya di tahun keempat mereka menanam membuahkan hasil. Ada sayur-sayuran, hasil ternaknya juga bagus. Dirayakanlah sebagai hari Thanksgiving. Makanya Thanksgiving itu jadi libur nasional di Amerika. Dirayakan karena ucapan syukur hasil tuayan pertama. Itu barat. Barat merayakan hasil tuayan pertama dengan suka cita. Siapa sih ada orang yang dapat hasil tuayan gak suka cita. Tapi kita masuk di dimensi yang baru dong. Kita tidak merayakan hasil tuayan. Kita merayakan masa menabur. Ini dimensi yang baru. Anda dan saya menuai bersuka cita itu lumrah. Dimensi biasa aja itu. Tapi Anda tahu Anda harus menabur. Anda tahu Anda harus bayar harga. Di situ Anda bersuka cita. Anda masuk dalam ukuran level iman yang baru. Karena tidak pernah ada tuayan. Tanpa taburan. Begitu saya dapat ini saya bersyukur sama Tuhan. Makanya dilambangkanlah imlek ini dengan bagi-bagi. Nah Anda kan jawabnya cepat kalau angpau ya gitu ya. Dengan bagi-bagi angpau bersuka cita betul. Di rumah saya itu saya juga gak tahu anak siapa. Tahu-tahu ngantri ada tujuh anak. Saya nanya nih anak siapa sebenarnya. Masuk ke rumah nih bapaknya mana, ibunya mana. Ngantri aja ke belakang gitu ya. Tapi suka cita memberikannya. Jadi makanya saya mau katakan kalau istilahnya itu gak pernah ada istilah imlek. Imlek dan sinca itu istilahnya di Indonesia diistilahkan. Dari peranakan. Makanya Indonesia tuh ya bineka tunggal, ika. Aduh kaya banget. Kita tuh budayanya tuh begitu kaya. Karena di Indonesia gak ada musim semi. Musim semi tuh ada kalau negaranya punya empat musim. Betul ya? Dari winter yang dingin mulai masuk musim semi. Oh suka cita, orang mau menabur. Lalu kemudian masuk musim panas, summer. Lalu kemudian masuklah musim rontok mempersiapkan untuk winter berikutnya. Kan siklusnya gitu empat. Kalau di Indonesia kan gak ada empat musim. Indonesia cuma ada dua musim. Musim kemarau dan musim banjir gimana sih? Jemaat yang bener dong jawabnya. Di Indonesia tuh cuma dua musim. Musim kemarau dan musim hujan. Banjir adalah akibat volume hujan. Yang diperdebatkan nyerep ke tanah atau buang ke laut. Udah itu gak usah. Dua aja dari dulu belajarnya juga begitu. Musim kemarau dan musim hujan. Udah gitu aja gak ada musim banjir. Nah oleh sebab itulah maka kemudian masuklah proses serapan penduduk nusantara terhadap istilah hokian. Yin li ini artinya lunar kalender. Disebutlah imlek. Lalu kemudian dengan dialek tertentu disebutlah ini maaf ya. Kalau dialek saya salah sinceng itu jadinya sincia. Gitu. Ini source-nya. Jadi anda tahu bahwa kalau ngomong imlek sama sincia. Kalau disana gak diladenin ya memang gak begitu ngomongnya. Bilangnya adalah cengyi. Dan itu adalah masa menabur yang harus bersuka cita. Bapak ibu di barat itu menuai suka cita. Sorry ya di timur tuh keren banget. Gue belum nuai. Gue nabur aja udah suka cita. Alkitabiah gak? Sangat alkitabiah. Mari kita baca di Kidung Agung. Ini jarang dibuka jemaat pasti. Ini kitab yang kalau direnungkan siang dan malam anda malah bingung. Betul? Anda harus minta remah banget. Baru ngerti kitab Kidung Agung. Kita baca ya. Kidung Agung 2 ayat 11 sampai 12. 3, 2, 1. Karena lihatlah. Si musim semi telah lewat. Terus katanya hujan telah berhenti. Dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga musim semi ya. Saya pikir setelah itu tibalah musim semi. Kan bunga-bunga. Enggak loh firman Tuhan bilang begini. Nampak bunga-bunga. Tibalah musim. Tibalah musim. Memangkas tuh artinya apa sih? Anda harus pangkas semua yang berlebihan. Tidak bisa pohon buah menghasilkan buah kalau dia terlalu banyak daun. Anda tidak bisa menghasilkan jiwa-jiwa bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Kalau isinya hanya melayani di dalam gereja. Pangkas itu. Saya diuji Tuhan untuk memangkas jumlah pelayanan. Karena kalau saya pelayanan antar gereja-gereja-gereja saja. Kapan saya menjangkau jiwanya? Pangkas gunting semua pelayanan saya. Kedua. Pangkas bicara tentang ini kesempatan di bulan Februari untuk Anda menabur dengan sukacita. Jemaat GBI secara keseluruhan paling sedih kalau bulan Februari. Kenapa? Karena Anda harus mengantar persembahan sulung. Ini enggak gampang. Ini ketaatan mutlak namanya. Mengantar persembahan sulung di dimensi yang lama itu pasti mencucurkan air mata. Tapi di dimensi yang baru Anda belajar dari cengyi. Tidak ada tuayan tanpa taburan. Jadi Anda bawa di tahun 2020 dengan dimensi yang baru. Bawanya penuh dengan suka cita. Ini baru masuk dalam dimensi yang baru. Lagi pula masa untuk musim-musim berganti. Itu secara Alkitabiah memang sudah ulang kali terjadi selama bumi ini masih ada. Kita lanjutkan tadi ya. Tiba lah musim memangkas. Bunyi tekukur terdengar di tanah kita. Kejadian 8 ayat 22 yuk. Selama bumi masih ada. Pak katanya? Aduh gak akan berhenti. Takkan berhenti-henti. Dua kali lagi nulisnya. Takkan berhenti-henti. Musim menabur dan? Itu pasangannya ya. Dingin dan? Kemarau dan? Bilang kanan kiri bukan banjir ya. Kemarau dan hujan itu Alkitabiah ya. Kemarau dan? Hujan. Siang dan? Malam. Bapak Ibu saya harus bicara ini. Karena gak gampang. Bicara persembahan sulung itu gak gampang. Tapi saya kasih tau Bapak Ibu Anda tidak akan pernah mampu membawa persembahan sulung kalau Anda tidak memangkas keinginan daging. Selama Engkau masih punya keinginan daging, Engkau akan berkata, Enggak cukup dong Tuhan. Enggak bisa dong Tuhan bawa persembahan sulung. Jadi hidup kita gak jadi tanda mujisa. Kan tadi lagunya ada. Hidupku menggenapi firmanmu. Enggak setengah menggenapi. Menggenapi itu totalitas seluruhnya. Termasuk membawa persembahan sulung. Saya mau sampaikan kepada Anda prinsip menuai. Supaya Anda tahu. Saya banyak belajar dari word of wisdom ini yang disampaikan oleh Robert Louis Stevenson. Dia katakan begini. Do not judge each day by the harvest you reap. But by the seeds you plant. Yuk kita baca Indonesia nya yuk. Jangan menilai setiap harimu dengan panen yang engkau tuai. Namun dengan? Makanya harusnya sih. Harusnya sih bersuka citanya bukan saat nuai. Harusnya sih bersuka citanya saat menabur. Masuk dalam dimensi yang baru. Makanya waktu kita katakan hidup kita menggenapi firman Tuhan. Itu kita baca sekali lagi sama-sama ya. Iman timbul dari pendengaran. Saya tahu gak gampang. And it's normal untuk berkata. Aduh sulit sebenarnya. Saya pun pernah mengalami itu kok. Saya pernah mengalami tidak sepenuhnya. Saya pernah membawa sebagian. Dulu gak pernah bawa sama sekali. Bawa sebagian kecil. Lalu bawa sebagian setengah. Lalu bawa sebagian besar. Sampai iman saya berkata bahwa gak bisa lagi. Saya harus sesuai firman Tuhan. Dan saya bawa sepenuhnya. Buat hormat kemuliaan nama Tuhan. Lumbung saya benar-benar gak pernah kosong. Mari kita baca ya. Amsal 3 ayat 9-10. Muliakanlah Tuhan dengan hartamu. Dan dengan hasil pertama dari. Bukan sebagian penghasilanmu. Tapi dari segala penghasilanmu. Supaya kita gak merubah firman Tuhan. Maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah. Dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggur. Orang itu bingung loh Bapak Ibu. Ekstrim banget bahwa semuanya. Apa cukup? Cukup. Makanya saya katakan benar-benar kejadian. Ayo nyanyi lagi sama-sama. Hidupku mengenapi firmanmu. Yes Lord. Tanda mujizat sertai. Amen. Kau Allah Immanuel. Kau bersamaku. Di dalamku. Jadi bukti kebesaran. Amen. Anda mau ini digenapi dalam hidup Anda dan saya? Lakukan. Genapi firman Tuhan. Baru deh ayat emasnya. The year of new dimension. 2 Korintus 3 ayat 18. Itu benar-benar kejadian. Bagaimana kita bisa berkata bahwa kita mencerminkan Kristus kalau kita melakukan firmannya setengah? Impossible. Anda bisa mengatakan 2 Korintus 3 ayat 18. Saya mencerminkan kemuliaan nama Tuhan. Kalau Anda dan saya mengenapi seluruh firman Tuhan. Membawa segala persembahanmu. Bukan sebagian. Saya tahu ini gak gampang. Tapi bisa kalau kita pelajari bersama-sama. Oleh sebab itu kita lihat sama-sama. Kita baca sekali lagi ya. Dan kita semua mencerminkan. Kemuliaan nama Tuhan. Ini spesifik banget nih. Dengan muka yang tidak udah gak usah sedih-sedih banget. Ini kesempatan untuk kau menuai. Yuk lagi yuk. Dan karena kemuliaan itu datangin dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaannya yang semakin besar. Justru saya garis bawahi kata semakin. Kata semakin itu bicara tentang kemajuan. Tentang progres. Contoh ya. Saya mau mendekatkan diri ke keyboard itu. Jina semakin lama. Saya menggunakan kata ini. Semakin dekat kepada keyboard itu. Jadi Jina semakin dekat. Kata semakin itu bicara tentang pergeseran. Kata semakin itu bicara tentang progres. Sama kalau saya disini. Jina semakin menjauhkan diri. Semakin jauh dari keyboard tersebut. Artinya 2020 adalah tahun pergeseran bagi kita semua. Saya berdoa supaya ulangan 28 sebagai ayat emas kunci kedua. Kita punya ayat emas ada dua tahun ini. 2 Korintus 3 ayat 18 dan ulangan 28. Saya berdoa supaya kata semakin itu dengan pergeseran itu digenapilah ulangan 28. Kita bersama bergeser ke atas. Hidup kita semakin naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Masuk dalam ukuran yang lebih baru. Ukuran yang lebih besar. Dimensi yang lebih baru. Sehingga hidup kita selalu terupdate. Bapak Ibu percuma kalau kita masuk dalam tahun yang baru. Dalam musim yang baru. Tapi kita masih dengan cara yang lama. Kita harus masuk dengan update yang baru. Update itu wajib. Itu harus sifatnya sebelum Anda dan saya diupgrade Tuhan. Tidak hati ya, mirip loh. Update itu artinya adalah diperbaharui. Bahasa Inggrisnya lebih enak, up to date. Berarti diperbaharuinya tiap-tiap hari. Baca firman, tiap hari. Ditegur Tuhan, tiap hari. Dikoreksi sama Tuhan, tiap hari. Makin cinta Tuhan, tiap hari. Itu namanya up to date. Kalau baca firmannya cuma seminggu sekali, namanya up to week. Kalau Anda berdoa, masuk dalam devotion timenya sebulan sekali, namanya up to month. Tapi yang dibilang update adalah tiap-tiap hari. Artinya adalah hidup Anda dan hidup saya selalu diperbaharui tiap hari. Sehingga hidup kita relevan. Relevan itu artinya menjawab kebutuhan. Artinya pertanyaannya adalah saya taruh di warna hitam. Sudahkah hidup kita senantiasa up to date, diperbaharui dengan firman Tuhan? Apa seminggu sekali? Tunggu dibacain pembicara. Tapi kita harusnya up to date tiap-tiap hari. Kalau kita update, gambar 2020-nya digeser ya. Terjadi pergeserannya ke atas. Karena iman kita akan tetap naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Baru terjadi upgrade. Sorry Bapak Ibu, sorry banget. Upgrade tidak mungkin terjadi kalau Anda jarang update sama Tuhan. Bagaimana mau dinaikkan sama Tuhan? Orang ngerti isi hatinya Tuhan aja? Enggak. Berarti nomor satu up to date. Yang kedua baru Anda upgrade. Nah upgrade itu ayat di sebelahnya kita baca sana sama ya. Ini tahun P. Deklarasi lewat mulut terjadi karena percaya. Kan gitu tadi ya. Kita baca yuk. Tuhan akan mengangkat engkau jadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik. Amin. Dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah ya. Bukan dari sebagian perintah. Dari segala perintah. Yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu di bulan Desember saya agak sering kesini tapi bukan untuk jam 2, jam 4.30 sama jam 6 gitu ya. Saya enggak tahu pengaturan jadwalnya kebetulan atau bagaimana. Tapi sering sekali kesini. Jadi di ibadah 16.30 dan ibadah 18.30 di bulan Desember saya sudah sampaikan tentang dimensi. Tetapi belum disini. Multimedia balik lagi. Saya jelaskan dengan singkat ya bagi Anda yang belum paham tentang dimensi. Pak Niko berkata dimensi bicara tentang ukuran. Panjang tinggi dalam lebar. Pak Niko sebut ini. Isi dan luas. Pak Niko sebut isi dan luas. Kalau Anda dengar dengan baik passer message. Panjang tinggi lebar dalam isi dan luas. Bentuknya seperti apa? Pada saat 1 sampai 15 Desember saya puasa. Ada 4 kata ini keluar seperti running text di pikiran saya saat saya berpuasa. Jina pandang, perhatikan, lihat, tarik pembelajaran. Pandang, lihat, tarik pembelajaran. Saya duduk di ruangan doa saya. Saya buka Yesaya. Saya pikir ayatnya ada di Yesaya Bapak Ibu. Ternyata saya menemukannya di Amsal 24 ayat 32. Exactly that word. Yuk kita baca yuk. Aku memandangnya. Kata pertama ya. Aku memperhatikannya. Aku melihatnya. Aku menarik suatu pembelajaran. 4 kata kunci. Ini saya sedang doa. Karena the year of new beginning 2018, tahun permulaan yang baru. Itu dengan mudah saya dapat mengerti Bapak Ibu. Tahun lalu the year of new birth, tahun kelahiran yang baru. Itu remanya langsung keluar gampang banget. Tapi waktu dikatakan the year of new dimension, tahun dimensi yang baru. Itu abstrak langsung otak saya. Dimensi itu bentuknya gimana sih? Abstrak banget. Akhirnya Tuhan didik saya. Tuhan ajar saya di tanggal 1 sampai 15 untuk ngerti ini. Tuhan minta combine. Kamu udah ngerti arti dimensi adalah panjang, dalam, tinggi, lebar. Kamu udah tau. Sekarang nak pandang dengan baik. Perhatikan, lihat, dan tarik pembelajarannya. Saya bantu anda dengan cepat di sini ya. Begitu saya kombinasikan kata pertama. Kata pertama adalah pandang. Nah sedangkan arti dari dimensi adalah suatu bentuk untuk ukuran tertentu. Bicara tentang ruang. Dalamnya ada 4 hal. Ada apa aja? Panjang? Ada lebar, ada dalam, dan ada tinggi. Tuhan suruh saya kombinasikan. Saya kombinasikan yang pertama. Pandang panjang jinah. Oke. Pandang panjang, panjang ukuran. Mau berapa panjang Tuhan? Ya pokoknya pandang panjang ukuran. Panjang. Seret. Saya gambarlah garis hijau itu. Itu panjang. Dan itu adalah satu dimensi. Anda gak lihat apa-apa kecuali garis. Tapi bermakna dari gak ada, jadi ada. Dulu kehidupan kita adanya di dalam kematian kekal. Tapi kita menerima Tuhan Yesus, kita dipindah dari kematian kekal kepada kehidupan kekal. Dari gak berarti, menjadi berarti di mata Tuhan. Amin. Itu satu dimensi. Anda gak bisa stay di satu dimensi. Itu KTP Anda dan saya sebagai nasrani. KTP itu tidak menyelamatkan. Waktu Anda bilang, oke Anda orang Kristen punya KTP sebagai tanda. Yes, good. Naik dong ke level berikutnya. Pindah dong satu dimensi itu gak kelihatan apa-apa Bapak Ibu. Hidupmu akan tetap naik dan tidak turun. Jadi kepala dan bukan ekor. Naik ke dua dimensi. Saya mengkombinasikan kata kedua. Jina tolong perhatikan ditambah lebar. Saya tambahinlah panjang tambah lebar. Panjang tambah lebar. Jadilah suatu bentuk. Anda menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Anda mencintai Tuhan. Tolong dong bentuk hidup Anda serupa dengan gambar Kristus. Anda sudah mulai ada bentuknya. Tapi itu masih dua dimensi. Naik lagi ke level berikutnya. Upgrade. Karena Anda mengupdate diri Anda tiap-tiap hari. Naik lagi. Sekarang kombinasi kata ketiga. Lihat ditambah panjang, tambah lebar, tambah dalam. Dia sudah membentuk ruang. Itu namanya tiga dimensi. Lebih real hidup Anda. Belum selesai. Yang terakhir disuruh tarik suatu pelajaran. Ditambah panjang, lebar, dalam, tinggi, empat dimensi. Begitu real luar biasa. Jadi tahun ini Tuhan minta kita menghadirkan surga di bumi secara real lewat kehidupan kita. Bapak Ibu pernah nonton empat dimensi? Siapa pernah nonton? Ada orang masuk dalam ruangan nonton empat dimensi. Seru banget dia teriak. Ketawa seru. Kita gak bisa ngerti tuh. Karena kita cuma memperhatikan. Kita baru bisa ngerti kalau kita masuk di dalamnya dan mengalami. Betul? Empat dimensi tuh real banget. Anda lagi naik jet coaster, Anda kayak lagi di dalam jet coasternya. 18 tahun yang lalu saya pernah di USG dua dimensi. Ya zaman dulu kan ya teknologinya anak pertama saya di USG dua dimensi. Hitam putih masih warnanya. Lalu kemudian kehamilan saya itu di USG karena saya 4 tahun berusaha punya anak baru dapat 4 tahun. Dokter bilang gini, aduh selamat ya Bu Jina anaknya laki. Saya bilang dok ini masih 5 bulan. Udah kelihatan. Tuh lagi dadah-dadah. Saya udah begini-begini loh Bapak Ibu. Mana dadah-dadahnya gak kelihatan. Karena hitam putih. Lalu kemudian saya bilang dok, coba deh bulan depan deh 6 bulan atau pas di 7 bulan di USG lagi. Di USG lagi 6 bulan dan 7 bulan confirm anak saya anak laki. Dan disitu dokter bilang tuh anaknya kedip-kedip. Bagaimana bisa lihatnya kedip-kedip. Hitam putih buat saya. Puji Tuhan 18 tahun yang lalu lahirlah Maria Melisa anak perempuan saya. Gitu loh kalau 2 dimensi. Kalau 4 dimensi. Sekarang nih ada yang hamil lalu kemudian di USG 4 dimensi. Itu beneran kedipnya kelihatan, cegukannya kelihatan. Betul? Lebih real sekarang. Kelihatan kalau pak matanya kelihatan dia lagi ngedip pelan-pelannya. Kelihatan dia lagi nguletnya. Itu asli 4 dimensi. Jadi artinya kehidupan kita kalau kita mau sekarang di dalam dimensi yang baru adalah menghadirkan surga di bumi secara real lewat kehidupan kita. Anda harus menghadirkan ruang. Makanya Pak Niko bilang panjang lebar dalam tinggi disebut belakangannya isi dan luas. Betul? Berarti kita bicara kita naik ke level berikutnya. Siapa di sini pernah bikin kubus? Balik lagi slide-nya tetap di sana. Siapa pernah bikin kubus pakai karton? Dulu lah pernah kan di acara prakarya, SMP dan SMA. Siapa pernah buat? Pernah buat ya? Pernah tahu kubus itu kalau di pretelin dibuka jadi apa? Hidupmu mengenapi firman. Tanda mujizat sertai. Aduh ini kubus kalau dibuka. Dia membentuk salib luar biasa. Ini ayat Bapak Ibu, Ephesus 3 ayat 18-19 itu ayat nats hafalan di sekolah saya. Tapi waktu saya baca dengan dimensi yang baru, saya baru ngerti menghadirkan kasihnya Tuhan. Yang gak bisa dingertiin sama orang dunia, kok ada satu insan yang mau mati bayar dosanya kita. Gak ngerti, Anda yang harus menghadirkan surga di bumi, menghadirkan Kristus lewat hidup Anda dan saya. Buka kubusnya, dia akan menandakan salib. Mari kita baca sama-sama yuk ayatnya yuk. 3, 2, 1. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami dimensi betapa lebarnya. Satu, kedua, panjangnya, terus tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun dia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam segala kepenuhan. Jadi sekarang kita ngerti kalau ada yang nanya itu ya, tahun dimensi yang baru itu tahun apa sih maksudnya? Jawab dengan secure, jawab dengan pasti. Jadi dahun untuk menghadirkan ruang nyata atau real di bumi, atas surga terjadi di bumi lewat kehidupan kita. Jadi ada 4 ruang Bapak Ibu kemarin saya sempat sharingkan ini di ibadah raya tanggal 1 ya. Jadi ada 4 ruang yang harus kita buka adalah ruang kesaksian yang pertama. Yang kedua adalah ruang pemberitaan kabar baik. Yang ketiga adalah ruang doa, pujian dan penyembahan. Karena sekarang ini kita ada di dalam tahun P. Kuasa kita ada dalam perkataan karena kita percaya. Tadi Bapak Balas sudah bacakan ya. Dan yang terakhir adalah ruang perbaikan hidup. Well the biggest room in the world is a room for improvement. Hidup Anda dan hidup saya harus ter-upgrade. Karena ini firman Tuhan tetap naik dan tidak turun. Harus bergeser, bergeser ke atas bukan ke bawah. Nah 4 ruang ini adalah dasar yang dipersiapkan untuk upgrade standar Bapak Ibu. Upgrade standar naik level ke dimensi berikutnya. Jadi mau gak mau Anda dan saya harus buat yang namanya resolusi baru. Bapak Ibu banyak orang membuat resolusi di akhir tahun dan di awal tahun saja lalu kemudian gak dikerjakan. Atau kalau dikerjakan gagal di tengah jalan biasanya gitu ya. Makanya kita mau buat bahwa tahun ini tahun baru kita menjadi manusia yang baru. Karena masuk dalam dimensi baru buat resolusi yang baru. Waktu saya lihat data saya di 2019 untuk ibadah impact jam 2. Saya menemukan saya 3 kali ke tempat ini. Yang pertama tanggal 24 Februari saya ada bicara tentang the meaning of impact. Itu ada di pretelin artinya. Lalu kemudian 6 Oktober saya ada bicara tentang lead people to Christ. Dan tanggal 1 Desember kemarin make progress not excuses. Lalu kemudian di 2020 ini apa yang harus kita lakukan adalah buat resolusi baru. Dan resolusi paling penting adalah stop making excuses. Berhenti buat alasan. Alasan dan progres itu tidak bersatu Bapak Ibu. Kalau Anda mau kemajuan Anda pasti terhindar dari alasan. Kalau Anda mau alasan Anda pasti gak ada kemajuan. Itulah yang dikatakan oleh Jim Rohn. Jim Rohn itu bagus banget bilang quote-nya begini. Ini bukan ayat firman Tuhan ya. Tapi ini menolong kita untuk ngerti bahwa hidup kita berhentilah untuk mencari alasan. If you really want to do something you will find a way. If you don't you will find excuses. Hidup Anda itu cuma dua pilihannya. Anda cari jalannya apa canda cari alasannya. Coba tanya kanan kiri. Kamu kebanyakan cari alasan apa cari jalan? Apa jangan-jangan cari jalan untuk mencari alasan? Lebih bahaya lagi. Makanya resolusinya gagal terus. Mau dibilang rohani juga gagal terus. Kenapa? Karena terlalu banyak alasan. Siapa yang punya resolusi 2020 baca Alkitab habis sekali lagi? Masa cuma saya sendiri udah pernah habis harus baca lagi? Pertanyaan saya pernah buat resolusi kayak gitu gak sebelumnya? Pernah janji sama Tuhan gak? Tuhan aku mau baca Alkitab sampai habis. Pernah? Saya mau tanya udah habis belum? Jangan pinter buat resolusi. Ngeri kalau resolusinya kayak gini. Ayo baca yang keras yuk. Resolusi saya di tahun 2020 adalah? Menjelasin kan resolusi tahun 2019. Yang telah? Tahun berapa tuh? Terus kemudian telah didoakan biar rohani kan ya. Mulai tahun? Yang sangat saya impikan? Bermula dari? Silam koma lagi. Belum kelar tuh. Gak kelar-kelar hidupnya. Bapak ibu kalau anda dan saya tahu bahwa anda dan saya hidup itu berpegang kepada Allah Immanuel. Allah beserta kita. Menuruti seluruh perintahnya. Kita bisa bilang begini sama 2020. Dear 2020, I am ready. Amin? Kenapa? Karena ada janji Tuhan di Amsal 24 ayat 14 dengan tiga kata kunci. Asal anda punya hikmat, anda punya masa depan, anda punya harapan. Cukup itu buat kita. Yuk kita baca yuk. Amsal 24 ayat 14. Ketahuilah demikianlah hikmat untuk jiwamu. Jika engkau mendapatkannya, maka akan ada masa depan dan harapanmu tidak akan hilang. Amin? Nah kalau anda dan saya kekurangan hikmat, gampang. Ayat Yaakobu 1 ayat 5 bilang kalau kurang hikmat, minta sama sumber hikmat. Gitu katanya. Kelihatan gak yang kecil tulisannya berwarna kuning? Ya kalau gak kelihatan buka alkitabnya. Kalau kelihatan mari baca sama-sama di depan ya. Tiga doa satu. Tetapi apabila di antara kamu nih ada yang kekurangan hikmat. Disuruh apa? Hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati. Dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan. Nah kalau bicara masa depan, ini yang dipegang buat kita. Tahun P itu ini yang diucapkan dalam doa anda dan saya. Masa depan kita jenisnya adalah yang tertulis di dalam Yeremia 29 ayat 11. Yuk baca tekan keras yuk. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan amin. Dan bukan rancangan amin. Untuk memberi kepadamu hari depan yang penuh. Nah kalau bicara harapan bahasa Indonesianya simple. Cuma tiga huruf. A, S, A. Jadi orang yang sudah tidak punya harapan disebut juga orang yang putus asa. Asa itu kalau dibuka artinya coba sekali lagi. Jadi orang yang berhenti mencoba sekali lagi kategorinya orang yang putus asa. Bapak Ibu dengar dengan baik. Kalau pernikahanmu, hubungan keluargamu belum seperti yang kau harapkan terjadi di 2019. Ayo coba lagi yuk 2020. Kalau perekonomianmu tidak seperti yang kau prediksi di 2019. Bukan ups and downs, tapi downs and downs kayaknya. Coba lagi yuk di 2020. Hubungan orang tua dengan anak yang rasanya belum pulih. Di 2019. Ayo coba lagi di 2020. Coba bilang kanan kiri. Jangan putus asa. Tapi lakukan dengan dimensi yang baru. Baru saya mau tutup disini ya. Nah bikin resolusi supaya gak gagal. Ini kan ibadah impact nih. Pasti kan anda bikin resolusi di kantor, bikin resolusi di pekerjaan, di keuangan, di keluarga. Resolusinya dulu paham artinya. Jadi dalam Oxford English Dictionary dibilang resolution is the quality of firm decision. Jadi gak labil ya. To do or not to do something. Indonesianya yuk, resolusi adalah kualitas dari sebuah keputusannya pasti untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kesalahan orang bikin resolusi adalah cuman jago bikin untuk melakukan sesuatu. Bapak aku mau baca Alkitab lagi. Aku mau doa fajar lebih rajin lagi. Itu to do list. Kita lupa kita jago membuat to do list. Kita gak pernah buat not to do list. Kan pengertiannya to do and not to do. Ini gak lumrah. Anda pernah denger not to do list? Gak pernah ya? To do list pernah denger? Wah kita ke supermarket aja pake to do list? Betul? Siapa yang kalau pergi ke supermarket pake catatan? Nah itu to do list. Nomor satu sayur gitu kan? Nomor dua shampoo kan gitu? Nomor tiga tahu. Itu to do list. Anda jalan ke supermarket bawa to do list. Jujur di hadapan Tuhan pulang bawa apa? Saya nanya. Gak marah, gak marah. Nanya. To do listnya nomor satu sayur. Nomor dua shampoo. Nomor tiga tahu. Udah jelas ya to do listnya ya? Pergi ke supermarket. Pulang bawa apa? Pulang bawa apa? Nah sepatu, selendang, kursi. Enggak aja. Yang Anda bawa pulang adalah yang not to do list. Jadi kefatalan seseorang. Gagal dalam membuat resolusi adalah cuman jago bikin to do list. Jagonya janji mulu sih sama Tuhan. Tuhan aku janji aku akan memberi lebih. Apa yang harus Anda lakukan? Pangkas yang gak perlu. Keinginan dagingnya pangkas. Tuhan aku akan baca Alkitab. Apa yang harus Anda lakukan? Jangan scrollingin Instagram orang kelamaan. Jadi gagal semua. Itu not to do listnya. Paham maksud saya? Kita tuh suka mengabaikan not to do list. Padahal dia penting banget. Saya buka tiga supaya Anda bisa dapat contoh ya. Yang pertama adalah dalam hal rohani. Saya mau membaca Alkitab sampai tuntas. Not to do nya apa? Tolong dong screen time di handphone, dicek. Banyakan berapa jam yang dipakai buat sosial media. Bilang gak punya waktu baca Alkitab. Tapi update status di seluruh sosial media. Kan aneh. Not to do listnya yang dikerjain. Yang kedua. Tuhan aku janji aku mau punya dedicated family time. Tapi Anda over committed dalam mengorbankan waktu keluarga demi pekerjaan atas nama pelayanan. Atau yang ketiga yang parah. Pengen nabung untuk pendidikan dan rekreasi. Malah dilakukan not to do listnya. Selalu hadir dalam midnight sale. Gimana Anda mau maju masuk ke depan. Sehingga pergeserannya jadi gak bisa naik Bapak Ibu. Saya tutup di grafik ya. Kalau teman-teman di impact rasanya kalau dikasih grafik lebih cepat. Ini adalah rangkuman buat semuanya. Hidup kita harus ada progres. Ada empat kata kunci firman Tuhan dalam ulangan 28. Tetap naik. Tidak turun. Jadi kepala. Bukan ekor. Itu namanya bergeser ke atas. Namanya kurva pencapaian. Itu namanya to do list. Lalu kita harus mencerminkan Kristus. Keluar ayat emas kedua ya. 2 Korintus 3 ayat. Yang ke? 18. Nah pada saat kita mencerminkan Kristus. Kita taruh cermin. Terjadilah pantulan. Begitu terjadi pantulan. Kurva di bawahnya itu tidak memantul ke atas. Kurva di bawahnya itu memantul ke bawah. Betul? Kalau ditaruh cerminkan kebalikannya. Itu bicara tentang proses. Itu bicara tentang harga yang harus Anda bayar. Itu bicara tentang ongkos yang harus Anda bayar. Apa yang harus Anda bayar? Balik lagi ke ulangan 28. Dengarin firman perintah Tuhan. Lakukan dengan setia. Jangan nyimpang-nyimpang. Orang dibilangin segala persembahanmu kenapa jadi sebagian. Jangan nyimpang-nyimpang. Tidak mengikuti alah lain dan beribadah kepadanya. Saya percaya not to do list Anda harus diperhatikan. Supaya resolusi 2020 Anda berhasil. Saya berdoa dan mengucapkan selamat menjalankan tahun dimensi yang baru. Susah tapi keren banget. Wow banget kalau Anda masuk di dalamnya. Dan biarlah Ibrani 3 ayat 14 ini digenapi. Kita baca dengan keras. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya. Pada keyakinan iman kita yang semula. Sekali Tuhan Yesus. Tuhan Yesus untuk selama-lamanya. Sambung di dua tesalonika. Sehingga nama Yesus Tuhan kita dimuliakan di dalam kamu. Dan kamu di dalam dia. Menurut kasih karunia Allah kita dan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bangkit berdiri. Tundukan kepala.